Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julu Qarnayna adalah julukan seorang raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dikisahkan bahwa ia telah membangun tembok besi yang tinggi untuk melindungi kaum lemah dari selahat Ya'juz dan Ma'juz. Menurut Ibn Abbas, Julu Qarnayna adalah seorang raja yang kolih dan suka mengembara. Secara harfiah, Julu Qarnayna memiliki arti pemilik dua tanduk. Atau ia memiliki dua tanduk. Ju berarti pemilik sedangkan Qarnayna memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah Kekuasaan Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah barat hingga timur. Atau kuat dan berani. Menurut kisah dari Ubayt bin Umar, Tokoh dari kalangan tabi'in bahwa Julu Qarnayna adalah sepupu khidir dari pihak ibu. Bertepatan dengan masa Ibrahim dan Lut. Dikatakan mula bahwa hidir menjadi penasihat spiritualnya. Sedangkan menurut sejarawan muslim yang lain, Julu Qarnayna memiliki nama asli Abu Bakar al-Himayari atau Abu Bakar bin Ifroqisi dari Daulah al-Jumariah 115 sebelum masehi sampai 552 masehi dan kerajaannya disebut Ad-Nababiyyah. Dalam buku yang berjudul Jejak Yajus dan Majus karya Wisnu Sasongko di books.google.com Julu Qarnayna seorang raja Arab memiliki nama asli Abdullah bin Ad-Juhak. Tata-tata lain mengisahkan namanya Mus'had bin Abdullah Keturunan Khalil bin Sabah. Sebelum lanjut, selamat datang di channel Tauka Anda. Channel ini akan selalu memberikan informasi terbaik dan terupdate. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih dan selamat menonton. Mempindah Tembok Mesih Setinggi Gunung Sebuah peta al-Dirisi menunjukkan Yajus dan Majus ditupi dalam pegunungan gelap di bagian kiri bawah dari daratan Eurasia. Kemudian Julu Qarnayna melakukan perjalanan kembali hingga ia sampai di daerah pegunungan. Di antara dua gunung, ia menemukan suatu kaum yang tidak ia mengerti bahasanya. Umat tersebut meminta tolong kepada Julu Qarnayna untuk membuat pembantas untuk menghalau dua kelompok umat perusahaan, yaitu Yajus dan Majus. Mereka juga menjanjikan akan memberikan bayaran kepada Julu Qarnayna. Jika telah selesai pembuatan dinding pembatas tersebut, akan tetapi Julu Qarnayna menolak diberikan bayaran oleh mereka. Pada akhirnya, Julu Qarnayna memberikan syarat kepada mereka untuk membantu Julu Qarnayna dan pasukannya dalam membangun dinding pembatas tersebut. Dikisahkan Julu Qarnayna berhasil membangun dinding berupa potongan-potongan besi yang ditumbuk sama rata dengan kedua gunung. Kemudian dituangkan tembaga panas ditumbukkan besi tersebut. Kemudian ia pun mengatakan kepada umat itu, bahwa kau merusak, itu tidak akan bisa mendaki atau melubangi, sampai waktu yang dijanjikan Allah akan berlubang dan runtuh. Kemudian Yajus dan Majus akan keluar dari celah tersebut seperti air bah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Julu Qarnayna, sesungguhnya Yajus dan Majus itu orang-orang yang membuat kecerahan di luar bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu? Supaya kami membuat dinding antara kami dan mereka. Julu Qarnayna berkata, Apa yang telah dikuasakan Allah, Tuhanmu, kepadaku adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Akhir aku membuat dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Julu Qarnayna, Tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, Berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka juga tidak bisa pulang melobanginnya. Julu Qarnayna berkata, Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Al-Kahfi ayat 92-98 Namun tidak diketahui secara persis di daerah mana keberadaan dinding tersebut. Hanya ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Namun riwayat tersebut terdapat kelemahan dalam sanatnya. Al-Hafiz Ibn Qasir Rahimahullah juga menyebutkan sebuah kisah tentang Hilafah Al-Watsik yang mengirim sebagian utusannya untuk meneliti dinding tersebut. Namun ia menyebutkan riwayat ini tanpa sanat. Lalu apakah Julkarnen adalah Alexander the Great? Berikut penjelasannya. Berkaitan dengan kisah Yakjus dan Majjus, Julkarnen disebutkan menyerbu ke barat tempat matahari terbenam. Dalam sejarah diketahui memang Raja Kores menyerbu ke barat tempat kerajaan India di Turki paling barat sekarang. Dimana sang Raja Koresus diampuni dan tidak dibunuhnya. Ini terjadi pada tahun 547-546 sebelum masehi. Kemudian disebutkan menyerbu ke timur yaitu tempat matahari terbit. Dalam sejarah dengan mudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah bangsa India. Yang memang ini taklukan pada 546-545 sebelum masehi. Kemudian disebutkan ke wilayah di antara gunung-gunung dimana terdapat bangsa pengacau, Yakjus dan Majjus. Dalam sejarah yang kami ketahui, memang Raja Kores menyerbu ke wilayah Armenia di kaki pegunungan Kauskasus pada tahun 537-546 sebelum masehi. Atau setelah penanglukan Babylonia pada tahun 539-546 sebelum masehi. Kita mengetahui bahwa ia membangun tembok dari campuran besi dan tembaga yang diperkirakan berada dekat kota Derben sekarang. Ternyata Alexander the Great tidak pernah menguasai pek Kauskasus. Seperti yang dikutip Encyclopedia Columbia edisi ke-6 mencatat bahwa Derben ditemukan pada tahun 438 oleh bangsa Persia sebagai pertahanan yang strategis di pintu besi. Benteng tersebut masih ada di berinama tembok Kauskasia atau Kauskasian Wall juga disebut tembok Alexander. Dibangun oleh bangsa Persia yang menemukannya pada abad ke-6 untuk kenaan serangan pendatang-pendatang dari daerah utara. Kembali pada kronologis penaklukannya dalam surah Al-Kahfi disebutkan ke barat, timur, dan ke pegunungan di mana hal ini telah dilakukan oleh Kores. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Alexander the Great yang asalnya dari barat. Alexander the Great sebenarnya tidak sehebat itu. Bukankah karena yang berkuasa di dunia ini adalah orang-orang Eropa atau Barat yang dengan subyektif menetapkan orang Eropa sebagai yang paling hebat. Sebenarnya yang berhak disebut the Great adalah Raja Kores karena ia dengan susah payah menaklukkan milahnya luas dari Turki. Bahkan penerusnya Darius I sampai ke Eropa. Di Barat sampai ke India Timur. Alexander the Great tinggal menerima enaknya saja dengan mengalahkan satu Raja Persia yaitu Darius III pada tahun 330 sebelum Masehi. Maka ia menguasai semua provinsi milik Persia termasuk wilayah Mesir telah ditahulkan Persia tahun 525 sebelum Masehi. Februar India atau Irak pada tahun 539 sebelum Masehi. Dimanakah letak tembok besi Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran? Persoalan ini pun telah mendapat perhatian dari para sarjana Islam. Malah ada ekspedisi-ekspedisi silam yang telah didapatkan untuk mencari di mana letaknya tembok tersebut. Dari berbagai penemuan, itu akhirnya didapati sebuah kesimpulan bahwa lokasi tembok Zulkarnain sudah ditemukan. Posisi Georgia Utara Turki, kawasan yang dipercayai terletaknya tembok Zulkarnain berada di utara Georgia atau selatan Mosia. Yaitu di banjiran Gunung Koskasus. Yaitu di kaki Gunung Kaspek, kawasan ini dikenal sebagai Lorong Daryal atau Daryal. Daryal pas ketinggiannya yang 3.950 kaki atau 1.204 meter dari atas laut. Kendudukannya berkata dengan sungai Terek, terdapat satu jalan tentara Georgia yang melintasi lorong ini. Ini baru saja dibina oleh Rusia tahun 1850-an. Dan sejak zaman silam, ia terkenal sebagai lorong yang dilalui untuk tujuan menjajah. Pada zaman dulu, lorong Daryal ini juga dikenal sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kauskasian. Dalam beberapa riwayat, tembok Yakjus dan Matjus digambarkan dekat dengan laut dan pegunungan. Dan apabila kita perhatikan, Laut Hitam dan Laut Kaspia mengapit pegunungan Kauskasus. Georgia jika dilihat dari peta Arab dan sekitarnya, Al-Mahrum Abul Kalam Ajab pun menyatakan begitu. Beliau mengakui bahwa di Georgia terdapat satu timbulan besar, tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit Kaukot atau Kaukosian Mountain. Yaitu di antara dua bukit Daryal. Padaan bukit itu curang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kozwain. Ia menghubungkan antara dua laut ini panjangnya 1.200 km. Bukit Daryal ini secara umum masih tidak terusik. Masih teguh mempunyai bentuk berlapis-lapis. Di sana ada satu timbulan yang tinggi dari besi tulen bercampur tembaga. Di tembok Daryal, ia dibikin guna menyumbat suatu lubang yang ada di situ. Penduduk-penduduk sekitar takut untuk mengusik atau mengubahnya. Hanya perubahan alam saja yang berlaku di situ. Terdapat proses pengerukan tanah berlaku di sebelah menyebelah tembok itu. Tapi tidak sampai merusak atau bahkan tembus tembok itu sendiri. Ini menyebabkan adanya ruang-ruang kosong antara batu-batu antara batu-batu bukit dan tembok julukan lain yang masih kuku hingga sekarang. Nampaknya manusia di atas muka bumi pun tidak mampu untuk melubangi atau mendakinya. Benjaran gunung Kauskasian merupakan satu rekahan dan dia adalah pembagi bukan saja dari sudut geografi dan mudanya etnik malah juga dari sudut geopolitik terdapatnya kaum yang ganas dan membuat kerusakan di sebelah utara menyebabkan tembok besar Cina telah dibina. Begitu juga tembok hadrin Roman Lems. Ada yang berpendapat bahwa gerbang Kauskasia dibangun untuk melindungi timur tengah dari kaum Normand bangsa Eurasia. Gerbang Kauskasia juga sering disebut sebagai pilar Stronghold atau Iron Gate of Alexander the Great paling penulis-penulis klasik Barat juga menganggap bahwa tembok Julkarnain ini dibuat untuk mengabung yakjus dan makjus dari melakukan ganasan dan kerusakan yang lebih banyak. Pada hari ini lambang Georgia matahari bulan dan lima bintang kononnya adalah Sempena lambang Iskander Julkarnain. Terima kasih telah menonton!